ERA AI telah dimulai, semua proses laptop baru 2024 udah pake NPU-NPU-an dan disini gua mau kasih tau 5 laptop gaming Ryzen 8000 series terbaru yang bisa kalian pilih di pertengahan Maret 2024 ini yang tentunya udah pake NPU and let's check it out Pertama, ada Lenovo Lock 15 AHP9 laptop gaming segmen menengah terbaru dari Lenovo yang hadir dengan upgrade performa signifikan berkat penggunaan AMD Ryzen 8000 series yang udah dibekali dedicated AI chip canggih yang bikin performa yang makin saset dan mantep PowerOSor yang digunakan tepatnya AMD Ryzen 78845HS, konfigurasinya 8 core 16 thread, boost clock up to 5,1 GHz dan punya kapabilitas AI engine hingga 16 Tops buat kartu grafis yang hitungannya masih cukup baru, pake RTX 4050 yang dikonfirmasi punya nilai TDP sekitar 65W buat performa gaming gimana? kebetulan unit review Lenovo Lock 15 AHP9 ini belum masuk di studio kita ya jadi kami jujur belum bisa bicara banyak soal gaming performance laptop satu ini kita bicara soal hal lain yaitu desain yang menurut gue belum bawa perubahan yang begitunya signifikan ya masih sama kayak laptop gaming lock di gen pertama tahun lalu yang looksnya emang minimalis punya body yang cukup slim buat sebuah laptop gaming Lenovo serta tampil dengan karakter versatile yang seharusnya bakal cocok buat banyak penggunaan gaming, kerja, ataupun sekedar hiburan nonton film harusnya ya fine-fine aja dari informasi yang gue dapet, si laptop gaming satu ini ada upgrade dari si thermal management system ya yang dirancang lebih powerful untuk dinginin komponen laptopnya tapi dengan putaran fan yang lebih quiet atau lebih sunyi atau lebih minim noise dari si fannya itu sendiri gak kayak laptop-laptop gaming jadul yang suara fannya sering kayak helikopter landing tuh dan laptop ini dijual dengan harga 18 jutaan rupiah tapi kurang seribu ya jadi 17,999 ribu suka banget ya brand-brand jaman sekarang sama angka 999 atau itu angka hoki ya sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan konten dan video paling update dari FEMS channel ya nomor 2 ada MSI Katana 15EI laptop gaming yang paling asik dari MSI menurut gue desainnya simple dan gak norak-norak banget walaupun namanya pake embel-embel yang kesannya tuh cukup dalem ya yaitu Katana looks laptop ini masih sama kayak yang SKO tahun lalu yang pernah kami review style desainnya fresh dan modern keyboardnya cukup stylish dengan gemerlap RGB dari ujung ke ujung key keyboardnya dan menurut gue ini tuh looks yang cukup oke untuk dipertahankan ya Katana 15EI tahun ini hadir dengan peningkatan yang lebih berfokus ke optimasi spesifikasi utama seperti profesor yang ditenagih AMD Ryzen 8000 series yang udah pake NPO-NPOannya lalu apa yang membedakan sama si lock 15 tadi yang membedakan adalah kartu grafis yang udah dipake yaitu RTX 4060 yang secara performa harusnya lebih better ya tapi ada tapi ya nih sayangnya meskipun lebih mahal karena mungkin fokusnya ke performance kali ya laptop ini dibekali layar yang secara spesifikasi diatas kertas belum sebaik lock 15 AHP9 tadi ya masih Full HD doang 1080p 144Hz jadi ini balik ke preferensi masing-masing ya bukan berarti ini laptop jelek ya enggak ya sesuai sama kebutuhan aja ya ada orang yang emang butuh layar resolusi gede plus refresh rate sedikit tinggi dengan 40-50 doang cukup performanya ya ambil lock tapi kalau mau lebih kenceng GPU nya tapi cukup dengan Full HD resolution doang ya ambil katana itu balik ke kebutuhan intinya harga gimana ada di sekitar 19 jutaan rupiah ya kita buka puasa dulu karena kita syuting jam 6 sore oke selamat berbuka teman-teman oke lanjut laptop ketiga adalah laptop yang baru aja kita review kemarin yaitu Asus ROG Zephyrus G14 2000 and 24 wah gila Inggrisan boy Zephyrus G14 2024 sebuah laptop gaming yang menurut gua cakep banget coy laptop ini menurut gua performanya buas pake teknologi baru udah ada NPU AI-Aian dengan looks yang futuristik satu hal yang paling gua suka adalah layarnya pake Asus ROG Nebula display alias OLED 3K yang secara coloring detail dan kenyamanan di mata tuh asik banget udah support VRR pula buat yang belum tahu VRR ataupun variable refresh rate adalah teknologi untuk menyinkronkan frame rate ataupun fps di game dengan refresh rate monitor mirip dengan teknologi phishingnya perbedaannya adalah phishing membatasi output frame rate kepada frame rate monitor bahkan jika sistem PC bisa menghasilkan fps lebih tinggi di game itu sendiri tapi kalau VRR itu membuat refresh rate monitor itu bisa sinkron secara dinamis dengan frame rate ataupun fps yang ada ketika sama ataupun lebih rendah daripada native refresh rate monitornya kita balik laptopnya SKU termurahnya pake Ryzen 7 8845Hs yang punya konsistensi performa keren abis untuk sebuah laptop gaming tipis slim dan compact ya saat kita uji stress test deviasi performance dari 10x looping cyanobase R23 cuma di 0,6% aja dengan improve yang berase dari 3 sisi single core multi core atau bahkan deviasi itu sendiri dibanding ROG Zvirus G14 2023 GPU nya pake RTX 4050H yang saat di uji gaming performanya kenceng banget native 3K di laptop gaming setipis ini masih bisa subset loh buat game triple E coy looksnya beuh makin ganteng simple tapi cool hadir dengan aksen LED gini yang dinamain slash lighting sama si Asus selain itu gua juga impress sama si power efficiency dari processor AMD Ryzen 7 8845Hs di laptop ini karena dia bisa running game baik itu saat nge-charge ataupun gak di-charge dengan performa yang sama baiknya tipis banget perbedaan performa saat di-charge ataupun gak di-charge nice kan hal ini sebenernya udah ada di laptop Ryzen 7000 series tahun lalu tapi rasanya itu udah makin disempurnakan sama si AMD dan para brand-brand laptop so impactnya ini bener-bener bisa kita rasain secara langsung ya dan oh iya laptop ini dijual dengan harga mulai dari 28,9 jutaan rupiah lanjut laptop nomor 4 ada Lenovo Legend Slim 516 APH9 laptop yang bawa nama slim tapi sebenernya gak lebih slim dari laptop yang gak pake MBLM Slim tapi gak apa-apa mendengar nama Legion gua tuh selalu inget desain laptop ini yang memang berasa stealth ya bodinya cukup bongsor yang nge-charge-nya menjorok ke belakang dengan size yang emang sedikit lebih kecil dibanding si Lenovo Legend Pro walaupun belum sekecil Zephyrus G14 ya mungkin disini makna slimnya komparisi slimnya itu dibandingkan dengan Legend Pro ataupun Legend non-pro ya bukan sama laptop gaming lain mungkin ya mungkin mungkin saja buat spesifikasi utama laptop ini pake CPU AMD Ryzen 7 8845X dengan GPU RTX 4060 mirip sama si MSI Katana cuman ini full power 140W ya jadi beda kelas secara Legend kan ya first class laptop gaming nya Lenovo jadi ya gak apple to apple ya kalau ada yang comparing sama si Katana tadi mirip ya tapi saat dikorek lebih dalam ternyata berbeda kayak apa tuh nah selain pake CPU terbaru kelebihan laptop ini adalah utamanya dari dua hal pertama dari build quality yang menurut gua salah satu yang terbaik di laptop gaming ya kokoh solid dengan fill material body yang premium ya selain itu soal aftershast tuh lengkap banget ini Lenovo ya garansi biasa spare part komponen sampai ADP tuh udah ada di laptop gaming satu ini ditambah lagi service centernya tuh yang bejibun bahkan kerjasama sama beberapa retailer juga ini jadi poin positif yang Lenovo punya di laptop gaming mereka ya untuk harga pas gua cek ada di sekitar 24,9 jutaan rupiah lanjut ke laptop terakhir ada Asus TUF gaming A15 laptop gaming yang segmen marketnya ke entusiast gamers ini laptop biasanya jadi favoritnya mahasiswa sih setau gua ya secara spek SKU yang menarik menurut gua adalah yang menggunakan Ryzen 9 8945HS dengan boost clock up to 5,2 GHz dengan AI capability up to 39 Tops ya plus pake GPU RTX 4060 harganya ada sekitar 22 jutaan tapi menurut gua masuk value yang affordable sih apalagi dia pake Ryzen 9 dan tentu seperti SKU tahun lalu laptop gaming Asus Casta kedua ini udah pake display quality yang udah oke 100% sRGB IPS dengan refresh rate 144Hz memang udah jadi standar minimal baku kayaknya ya laptop gaming sekarang 100% sRGB selain itu RAMnya juga udah upgrade 4800 ke 5600 untuk sekarang ya bikin performa multitasking sedikit banyak mayan berasa improvenya lah benchmarknya gimana buat game ya nggak perlu khawatir lah ya perpaduan CPU dan GPU baru ini udah bisa dipastiin bakal libas game triple A dengan nyaman Cyberpunk, F1 2022 meskipun ya gua belum pegang unit sampel ya tapi secara teori itu udah oke banget dan buat yang penasaran sama data valid nih ya nantikan video reviewnya di channel kita ya di beberapa waktu ke depan oke mungkin cukup sampai disini video kali ini semoga bisa bermanfaat dan semoga beberapa laptop tadi bisa jadi referensi kalian ya saat kalian bener-bener butuh laptop gaming di Maret ataupun beberapa waktu ke depan kalau ada masukan komen di bawah dan see you next video bye bye you you you